1.730 tentara Ukraina Sebuah operasi yang telah dimulai pada Selasa 17 Mei dan berlanjut hingga Kami 19 Mei ICRC tidak mengangkut tawanan perang ke tempat-tempat di mana mereka ditahan Namun ICRC memfasilitasi proses pendaftaran data diri tawanan perang seperti nama, tanggal lahir, dan kerabat terdekat Informasi ini memungkinkan ICRC untuk melacak mereka yang telah ditangkap dan membantu mereka tetap berhubung dengan keluarga mereka Para pejabat Ukraina belum mengonfirmasi klaim Rusia tentang jumlah pasukan Ukraina yang telah menyerah di Mariupol Perlu diketahui Mariupol adalah sebuah kota berpenduduk 430 ribu jiwa sebelum perang berlangsung Namun dengan direbutnya Mariupol akan menjadi keberhasilan terbesar Moskow dalam invasinya di Ukraina yang telah berlangsung hampir 3 bulan Mikhailo Kodoliak, penasehat Presiden Vladimir Zelensky mengatakan pada Kamis 19 Mei bahwa menyetujui kenjataan senjata dengan Rusia Tidak mungkin dilakukan tanpa penarikan total pasukan Rusia Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan tidak ada kemajuan besar baik oleh Rusia maupun Ukraina Meskipun pasukan Ukraina terus merebut kembali wilayah utara dan timur Laut Karkip Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!